Halo everybody and welcome, di episode ini kita akan mereview kodek yang kalian request juga setelah video Vukoder yaitu adalah Sanji Daniel 2 Sanji Daniel 2 ini adalah kodek yang mengklaim dirinya sebagai kodek tercepat di dunia apakah benar Daniel 2 ini kodek tercepat di dunia? let's find out oke seperti di video kemarin gue bilang ya gue sudah ada first impression juga sebenarnya tentang Daniel 2 dan perlu gue kasih catatan bahwa Daniel 2 ini mungkin tidak akan cocok digunakan untuk After Effects karena tidak ada connector After Effects yang mana nanti Daniel 2 nya harus kita queue menggunakan Adobe Media Encoder dan untuk After Effects mungkin gue akan lebih menyarankan kalian menggunakan Vukoder nah disini kita akan mengetesnya menggunakan 4K S-Log2 dari Sony kemudian kita akan tambahkan loot dari S-Log2 ke 709 seperti biasa lah ya supaya ada Lumetri yang berjalan seperti yang gue bilang Lumetri itu adalah salah satu Accelerator Effects yang mana effects itu membutuhkan akselerasi dari GPU makanya disini nanti akan ada naik GPU nya sekian persen dan Daniel 2 ini juga merekomendasikan kita bisa menggunakan up to 8K tetapi pas gue nyobain 8K ternyata tidak cocok ya ada errornya gitu dan ternyata rekomendasinya menggunakan SD RAM SD RAM 16GB minimal nah RAM gue kan 16GB nah ini ada permasalahan disitu akhirnya makanya disini gue menggunakan 4K ya jadi gue disini tidak menggunakan RedLaw 8K alright dan seperti biasa renderer yang akan kita uji coba disini adalah renderer native dari Premiere Pro Adobe Media Encoder, Vucoder, dan CNG dari Daniel 2 let's get it oke seperti biasa kita membandingkan dulu dari native renderernya Premiere Pro nah disini seperti biasa kita menggunakan 4K H264 CBR vs VBR 2 Pass ya karena kita menggunakan CBR maka hasil yang didapatkan juga konstan dan bitrate-nya juga konstan di 20 Mbps kalau dibandingkan dengan VBR tentu saja karena dia menggunakan 2 pass maka rendernya akan semakin lama ada proses pass-nya tetapi dengan menggunakan 2 pass akan menghasilkan file size yang lebih kecil tetapi untuk ukuran file yang tidak terlalu jauh berbeda sih mendingan menggunakan CBR karena perbedaannya sangat sedikit sekali dari file size-nya tentu saja pilihan yang lebih baik disini adalah CBR dan konstan bitrate menghabiskan waktu render yang lebih cepat jauh ketimbang variable bitrate selanjutnya kita menggunakan 2 encoder favorit gue yaitu adalah Adobe Media Encoder dan Vucoder nah disini ada perbedaan sedikit karena di Adobe Media Encoder ini menggunakan konstan bitrate dan di Vucoder menggunakan ABR yaitu adalah Average Bitrate karena di Vucoder sendiri itu tidak ada yang namanya konstan bitrate hanya ada konstan quantizer maka disini bisa dibilang salah satu nilai minusnya Vucoder itu tidak ada fitur konstan bitrate dan tentu saja kalau ngomong soal konstan bitrate maka Adobe Media Encoder adalah rajanya seperti yang kita tes kemarin Adobe Media Encoder jauh lebih superior dibandingkan Vucoder di dalam konstan bitrate nah karena Vucoder disini menggunakan Average Bitrate dan menggunakan 2 pass maka render time yang dihasilkan dari Vucoder itu tidak jauh berbeda dengan variable bitrate-nya native renderer ataupun media encoder dan fases yang dihasilkan dan kualitasnya juga mirip dengan native renderer yang terakhir kita menguji CNG Daniel 2 yang mana diklaim sebagai kodec tercepat di dunia dan berdasarkan hasil uji coba kita ternyata memang betul kodec ini adalah kodec yang paling cepat yang kita uji saat ini kodec lain menghabiskan rata-rata render time di atas 20 detik sedangkan Daniel 2 menghabiskan 8,4 detik saja yang artinya itu 600% lebih cepat dibandingkan kodec lainnya secara rata-rata dan untuk kualitas rendernya itu sangat baik sekali tidak bisa disamakan dengan Vucoder menggunakan metode fast CNG Daniel 2 selain cepat juga menghasilkan hasil render video yang sangat baik sekali dan juga Daniel 2 ini baik menggunakan CVR ataupun variable bitrate sama-sama menghasilkan waktu yang identik yaitu adalah 8,4 detik saja sangat luar biasa cepat oke seperti yang kalian lihat tadi dari pengujiannya Vucoder itu tidak ada yang namanya constant bitrate makanya disini kita menggunakan average bitrate kalau yang constant di Vucoder itu cuma ada constant quantizer makanya kalau menurut gue pribadi kalau kita menggunakan Vucoder itu mungkin kalau untuk mempercepat render lossless saja ya misalkan kita di After Effects yang mana nanti file dari lossless itu kita olah lagi di Premiere Pro oke dan seperti yang kalian lihat tadi Daniel 2 ini ternyata sangat-sangat cepat dalam render dan hasilnya kalau misalkan kita bandingkan dengan Vucoder dengan Adobe Di Encoder dan Reef Renderer itu hasilnya kurang lebih sama dengan kecepatan yang lebih cepat 600% dang son cepat banget ya ya cuman itu hanya di editing aja gitu ya kalau kita ngobrol soal di compositing misalkan di After Effects mungkin kita tidak bisa menggunakan Daniel 2 ini atau mungkin lebih tepatnya tidak cocok menggunakan Daniel 2 mungkin kita akan lebih memilih Vucoder ataupun kita menggunakan render native ataupun media encoder untuk After Effects dan juga perlu diingat ya Daniel 2 ini hanya diperuntukkan untuk Adobe CC berbeda dengan Vucoder Vucoder sudah mendukung banyak software editing ya termasuk Sony Vegas dan lain sebagainya itu kerennya Vucoder dia menyediakan konektor untuk software-software editing lainnya kalau misalkan di SignG Daniel 2 itu hanya untuk Adobe CC aja oke sekian dulu bahasan kali ini kalau misalkan kalian ada pertanyaan langsung aja komentar di bawah see you next time semoga bermanfaat dan terus berkarya Sampai jumpa di video berikutnya terima kasih Terima kasih.